Keluarga ini bagaimana? Kita membantu anak-anak kita untuk bisa berolah-olah mereka. Saya berikan sedikit tips. Yang pertama adalah jadikan keluarga untuk bergerak menjadi lifestyle keluarga. Biasakan anak-anak kita bergerak. Tentunya orang tua perlu menjadi role model ya. Orang tua perlu menjadi role model. Ajak anak kita bergerak. Dan di rumah, walaupun ada membantu kalau bisa apa-apa dijalankan sendiri. Diajak menyapu, cuci piring, dan membersihkan oilen misalnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Terus misalnya kalau jalan-jalan yang sama-sama ini jangan jalan biasa. Sambil jinjir atau sambil jombok. Terus ajak anak kita bersebeda. Nari, blogging, tenang. Tentunya kita perlu membantu anak kita untuk memilih screen time. Karena kita tahu bahwa penghambat anak berolah raja adalah screen time. Terlalu banyak gunduk, pegang gaset, mengaget internet. Itu membuat anak jadi mager ya. Jadi malas anak. Nah sekarang, kita perlu menentukan waktu-waktu yang untuk ber-internet. Jadi misalnya, maksimum adalah 2 jam 1 hari. Jadi, di luar itu ajak anak kita untuk bergerak. Yang ketiga, sebagai anggota masyarakat, sebagai lakuan, kita perlu mendorong sekolah agar menjadikan PIN physical education sebagai pelajaran yang rutin, yang dilakukan setiap hari di sekolah. Tadi sudah ada contoh sekolah di Neyproville melakukan PIN setiap hari, hasilnya luar biasa. Bagi kami.